Intro Selamat datang, salam jitra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Rizikan terbaru yang kita terima daripada laporan-laporan media menunjukkan bahawa Ada usaha untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim Yang dipanggil sebagai langkah Dubai Tak habis-habis para pembangkang, khususnya Perikatan Nasional Mahu menumbangkan kerajaan Malaysia Mahu menumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim Dan yang lebih menerukkan keadaan lagi ialah Ketidaksabaran mereka untuk cuba mahu mendapatkan kuasa di Malaysia Terkini langkah Dubai yang dikatakan itu Kononnya melibatkan sebilangan ahli parlimen Daripada kerajaan Namun demikian, apa yang menggemparkan kita semua ialah Laporan itu adalah tidak benar Dan apa yang pendedahan ini sebenarnya didedahkan oleh Orang yang benar-benar mengejutkan kita semua Iaitu Jekon Jekon mendakwa bahawa langkah Dubai dirancang untuk menggulingkan kerajaan Anwar Ibrahim Saudara-saudara sekalian, apa itu langkah Dubai? Gerakan terbaru sedang dirancang bagi menjatuhkan kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Yang didalangi pemimpin parti pembangkang termasuk Kononnya wakil tertentu daripada kerajaan Dakwa Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti Jekom Ismail Yusuf Ismail berkata rancangan tersebut yang digelar sebagai langkah Dubai Timbul sewaktu percutian pemimpin PN termasuk dari pihak kerajaan Di ibu kota Emilia Arab Bersatu UAE baru-baru ini Dia mendakwa satu pertemuan diadakan semasa lawatan itu Untuk memberikan tugas khusus kepada pegawai yang bertanggung jawab Bagi mengenalpasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengali sokongan mereka kepada pembangkang dengan menerima segokan Menjadi rahsia umum sehari dua ini Cerita mengenai percutian di Dubai oleh tokoh-tokoh dari Perikatan Nasional Diikuti dengan kehadiran beberapa pemimpin lain yang dikaitkan dengan kumpulan-kumpulan yang tidak senang Dengan cara kepimpinan Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Madani Maka dikabarkan ada rumusan langkah Dubai disusun Dengan assignment tugasan diberikan kepada PIC Orang yang bertanggung jawab yang ditugaskan untuk bertemu, berunding dan mengembukakan tawaran Kepada mereka yang dikenalpasti boleh beralih sekungan kepada mereka yaitu pembangkang Dikatakan ada jurucakap yang ada akses dengan kepimpinan di sebelah pembangkang Sedang berkeliaran di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak Untuk cuba meyakinkan bahwa awal 2024 Kerajaan Madani akan tumbang Siap dengan tarik dan deadline sekali Kata Ismail di petik berita harian Ismail mendakwa terdapat pembabitan tokoh politik veteran Berpengaruh berpangkat tun Yang bersukungkel dengan pembangkang Termasuk dikatakan menggunakan sumber asing Untuk menggulingkan pentadbiran diterajui Anwar Ibrahim Katanya dia memperoleh maklumat mengenai gerakan terbaru itu Daripada pelbagai sumber dan bukan hanya daripada satu pihak saja Dia juga mendakwa memiliki butiran pemimpin PN maupun di pihak kerajaan Yang terbabit usaha tersebut Tetapi memilih untuk tidak mendedahkan perincian terbabit Dengan alasan ia bukan tanggung jawabnya Apapun saya tidak mahu dedahkan Tetapi kedudukan saya dengan jawatan yang saya pegang dalam Jekom Saya boleh akses banyak maklumat Antaranya dalam konteks yang saya anggap Kalau sampai peringkat mengancam keselamatan negara Gangguan soal kestabilan dan kehormonian masyarakat Saya pikir tidak adil kalau saya berdiam diri katanya lagi Menyifatkan langkah itu sebagai gerakan pengkhianatan Ismail menggesa Perdana Menteri bertindak tegas Tegasnya gerakan itu jelas menunjukkan ia adalah konspirasi politik berniat jahat Yang berpotensi mengancam kedaulatan dan keselamatan negara Secara pribadi saya anggap semua tindakan mereka ini adalah Sesuatu yang suatu usaha atau gerakan mengkhianat Pengkhianat untuk menggulingkan kerajaan yang dipertuan agung Justru Perdana Menteri yang ke-10 ada asas yang kukuh untuk bertindak secara afirmatif Perdana Menteri ke-10 juga perlu segera arahkan kementerian dalam negara Ketua Polis Negara dan pihak keselamatan negara untuk menyiasat Beberapa individu yang didapati terbabit secara langsung itu Ia termasuk mengheret mereka yang ada kaitan dengan usaha jahat ini Langkah Dubai untuk disol siasat atau diambil keterangan mereka katanya Terdahulu tular mengenai pertemuan tertutup beberapa ahli parlimen perikatan nasional Dan dua ahli parlimen dari barisan nasional di Dubai Gerakan itu didakwa diatur beberapa pemimpin pas dan bersatu Untuk mendapatkan sokongan sebahagian ahli parlimen BN dan parti pesaka bumi putra bersatu PBB Bagaimanapun ketua penerangan bersatu Razal Idris memberitahu si dan harian bahwa Dia tidak mempunyai maklumat mengenai pergerakan itu Saya tidak tahu menahu soal itu katanya dipetik sebagai berkata Tambahnya langkah Dubai tidak pernah dibangkitkan oleh mana-mana ahli parlimen pembangkang khususnya bersatu Beberapa komen daripada netizen berkaitan dengan isu ini di laman komen Malaysia kini Ialah mengatakan selagi ada makhluk pengkhianat macam ini Selagi itulah negara tidak aman Jika dibuktikan benar makhluk-makhluk ini harus dikenakan hukuman atas nama Mengkhianati Duli yang Mahamulian di Pertuan Agung Juga negara kata kotaro minami Black Hawk pula menulis Sekalau macam inilah selamanya keadaan negara akan terus terumbang ambing Jika pembangkang terus mengganggu-gugat kestabilan negara EKJ pula menulis Mereka ini sedar kalau kerajaan Madani diberi cukup penggal Kekuatan akan bertambah dengan bukti takbir urus negara yang lebih baik Sebab itu kena bertindak cepat selagi sentimen kaum agama masih boleh diperkuda kata EKJ Lagipun memang diorang ini tak ada peluang jadi kerajaan melalui pilihan raya yang adil kata beliau Brown Falcon pula menulis Inilah dia manusia yang punya pendirian mahu merebut kuasa Duit tak banyak tak kenyang-kenyang Kebanyakan ahli politik kata beliau Suka menipu, suka macam-macam melakukan perbuatan yang tidak senonoh kata Brown Falcon E19760 menulis PNPAS Sentiasa cari jalan Cuma tak ada satupun pemimpin PNPAS yang layak untuk tabir urus negara kata beliau Semi Velu kata buang masa saja Selagi UMNO tak keluar secara endblock Selagi itu tak akan jadi Zahid Hamidi ada 16 ahli parlimen UMNO Dah selesa jadi menteri dan timbalan menteri Nak cari mana lagi SD dah tak boleh pakai Dan parlimen nak bersidang 24 Februari ini Sultan Johor dah jadi agung pun Belajarlah jadi pembangkang selama 5 tahun kata Semi Velu Dan untuk makluman anda semua Sultan Johor yang bakal menjadi dipertuan agung pada bulan Februari ini Adalah Sultan yang kita tunggu-tunggu Beliau sudah katakan sebelum ini Beliau akan melayan 33 juta orang rakyat Malaysia Berbanding 222 ahli parlimen dan karina politik mereka Apabila pendapat anda semua tentang isu kali ini Berjaya ke langkah Dubai Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggal Terima kasih telah menonton!